Ketika ini, saya berdiri di sini sebagai Presiden Republik Indonesia. Artinya apa? Dalam 50 tahun, perubahan signifikan itu sangat bisa terjadi. Jika kita berani, jika kita mau, dan jika kita punya nyali, Jika kita punya nyali, saya tekad berusaha keras, bekerja keras untuk berani melakukan lompatan. Ini orang Solo yang mula-mula seperti berikan harapan, tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengsirkan. Luar biasa, coba bayangkan saja, apa ini nggak ngeri? Nah, nggak ada angin, nggak ada hujan, eh, tiba-tiba Amin Rais dan gerombolanya itu mengancam, ini melengsirkan Presiden Jokowi, coba. Nah, siang sekali Ketua Majelis Surah Partai Umat ini, bahkan ya, Amin Rais ini bukan hanya mengancam akan melengsirkan Presiden Jokowi, namun dia juga mengancam akan mengacak-ngacak kota Suruh. Coba bayangkan saja, nah ini gimana ceritanya, coba. Ya, bukannya mau membantu dalam pembangunan, eh, malah mengancam akan mengacak-ngacak kota orang lain. Nah, ini kan parah sekali. Dan menanggapi ancaman dari Amin Rais tersebut, ya, maka wali kota Solo, Gibran pun ini menantang balik Amin Rais. Tidak, kalau memang ingin mengacak-ngacak kota Solo, ya, silakan saja kalau berani, begitu kata Gibran. Terjadi di Jepang mata kita. Bahkan kita juga turut menjadi korbannya. Tapi kerusakan itu dibalut seolah-olah sebuah prestasi. Dan bahkan yang paling prihatin adalah ada putusan pengadilan dari pengadilan Tinggi Semarang yang menganulir ponis bagi Gus Nur sebagai mengedarkan kabar bohong. Tapi diganti hanya menyebarkan kebencian. Artinya apa? Ijahasa Presiden yang palsu itu patut kita semakan sebagai benar-benar palsu. Karena bukan bohong. Kita cemas. Cemas dengan masa depan bangsa kita. Bagaimana dengan nasib masa depan bangsa kita? Saya ingin mencoba untuk mengambil istilah yang sifatnya ke depan. Kalau sebagian orang mengajak kita untuk tidak pelupakan pantang-pantang kita yang menerikan bangsa ini, justru saya ingin katakan sesungguhnya kita mendapatkan amanah dari anak cucu kita untuk menjaga bangsa ini agar bangsa yang bernama Indonesia ini sampai ke mereka. Saya khawatir. Cemas. Dan kemarahan itu tentu saja layak untuk kita sampaikan. Karena kalau dalam Islam, marah dan benci itu harus disandarkan pada sadar. Kalau ada pemimpin yang dolin, itu kita harus marah atau bahagia? Kalau ada pemimpin ijazahnya palsu, kita harus marah atau tersenyum? Kalau ada orang yang pohong tentang SMK dan seterusnya, kita marah atau kita tersenyum? Kondisi pangkual yang ada hari ini, memang kita sadari tidak lepas dari sebab akibat pada kondisi sebelumnya. Tentu yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kita bicara resolusi. Apa resolusinya? Makanya tidak perlu diperdapatkan ada tiga jalan. Dan tiga jalan itu silahkan kita lakukan. Berubah ini dengan tiga jalan ini tanpa mengesampikan satu pada yang lain. Bagi sebagian yang menganggap masa depan kita akan diperbaiki dengan Pilpres, dengan pemilu 2024, ini memang salah satu jalan. Tapi tidak bisa kemudian menghalangi jalan yang lain, termasuk Pilpres ini. Kenapa? Tidak ada satupun yang dapat menjamin Pilpres dan pemilu 2024 benar-benar terjadi. Tegbir! Nah, sebelum kita bertanya rakyat kapan people power, semestinya pertanyaannya pertama kali kita tanyakan kepada DPR. Kapan DPR memakjulkan Cokowi? Tegbir! Tidak, Tidak, mensyaratkan proses pemakjulan itu. Misalnya, kalau ada pelanggaran hukum serius yang dilakukan oleh Presiden. Itu pun ketetapan pelanggaran hukum serius itu diajukan dulu ke MK. Nanti MK menetapkan lalu proses di MPR dengan syarat dihadiri oleh tiga per empat anggota MPR. Dengan syarat disetujui oleh dua per tiga. Dan tidak bisa juga menggunakan argumen-argumen politik untuk alasan pemakjulan. Apalagi menggunakan argumen-argumen tidak jelas seperti yang diteriak-teriakan untuk people power.